Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI+, ngapain aja bisa! Disini dapat ditemukan fumarol, kawah lumpur atau panas, dan asap yang muncul dari rekahan tanah. Jarak antara satu kawah ke kawah berikutnya. Keliling ya? Keliling Garut? Iya. Ayo kan? Lies! Keramahan kota Garut, Jawa Barat menyambut kehadiran saya. Atmosfer yang memanjakan mata membuat saya tak sabar ingin segera mengelilingi kota ini. Ternyata lagi ada acara nih di tengah-tengah kota Garut. Ini Garut Festival 2, yaitu acara pameran di mana banyak banget mulai dari penak-pernikas Garut, domba Garut, sampai kerajinan kas Garut ada di sini. Kabarnya ada pameran satwa juga di dalam sana. Nah, untuk lebih jelas kita langsung masuk ke dalam aja. Masyarakat Garut tengah menikmati Sukacita Garut Festival di alun-alun kota. Ada yang rame-rame nih. Kayaknya lagi ada acara seru di sini. Kita langsung ke dalam. Panji, sini Pak. Sini, Panji. Sini, Panji. Halo, Panji. Ya, selamat. Panji. Terima kasih, Panji. Oke, sini, Jik. Kau terangkan, sekarang ini hari jadi Garut, Jik. Kau terangkan, kita mengadakan domba catwalk. Domba catwalk ya? Domba catwalk. Tadi yang berjadi itu seorang domba. Domba catwalk. Ini bukan model cantik. Bukan. Bukan. Ini lain-lain lain. Domba catwalk. Saya mau tanya sama Panji nih. Kesan-kesannya gimana nih dengan adanya domba catwalk ini? Gimana, Jik? Yang jelas, pertama sih kaget ya. Oke. Ternyata, taunya domba itu tanding, aduan, terus kulingnya jadiin jaket. Ternyata, ada juga domba catwalk ini ya. Betul. Keperam. Keperam. Wow, rupanya di sini juga ada reptil-reptil keras Garut yang ikut dipametkan. Ini ada bibit pohon juga ternyata di sini. Memang ada contoh beberapa sampel satwa di sini ya. Yang masih hidup tentunya. Yang memang merupakan satwa endemiknya Garut ya. Iya, iya. Lihat nih. Ini baby pitot reticulatus atau sejak kembang? Serius? Masa kembang. Ternyata ada salah satu-satwa dari koleksi study ini tuh ngepas. Sejak apa? Tampaknya saya harus menunda dulu menikmati eksotisme reptil keras Garut di Pameran. Kebetulan ada salah satu reptil terlepas dari dalam kandang Pamer. Kabarnya terakhir dilihat, si Sanca itu di dekat panggung situ. Kita harus ke panggung sekarang cari petunjuk-petunjuk yang ada untuk bisa nemuin Sanca itu. Ayo kita langsung jalan. Ayo. Bapak, luarnya ada di sana, Pak. Hah? Luarnya ada di sana. Di sebelah sana, di sebelah sana, luarnya. Ayo, cari. Luar mana? Di sebelah sana, Pak. Luar, luar, luar. Luar, luar, luar. Luar, luar, luar. Luar, luar, luar. Luar, luar. Luar, luar. Luar, luar. Luar, luar, luar. Gak menyangka, ada reptil sebesar ini nyasar di tengah keramaian. Gila, saya bayangin urusnya kecil yang lepas. Ternyata gede. GaRn. Untung tidak ada korban dari isiden ular nyasar tersebut. Kawasan Gunung Kamojang bagian selatan Kabupaten Garut menjadi tujuan saya berikutnya. Sepanjang perjalanan menuju Gunung Kamojang, suguhan pemandangan alam yang elok, kerindangan pepohonan yang hampar luas, dan kesejukan udara menjadi nilai tambahan kawasan ini. Gunung Kamojang dikenal luas dengan nama Kawah Kamojang, merupakan sumber panas bumi. Dalam sejarahnya dikenal sebagai gunung berapi bernama Gunung Guntur. Asal-usul nama Kamojang, konon berarti wanita paling cantik. Nuh, senjati apakah panorama yang ditawarkan Kamojang? Di pagi yang cerah ini, Kamojang seolah menggeliat, bangun, dan memamerkan pecantikannya. Kalau tadi, Panyu udah jalan-jalan di tengah kota. Kalau sekarang, Panyu udah sampai di kawasan Gunung Kamojang, Kabupaten Garut. Dan nyata, saya kira Garut cuma punya beberapa gunung aktif. Ternyata ada satu gunung nih, Gunung Kamojang, yang emang bagus banget. Dan kabarnya, di Gunung Kamojang ini ada beberapa kawah yang masih aktif ya. Salah satunya adalah kawah Manuk yang ada di sekitar sini, di deket-deket sini kawahnya. Paling, sekitar 100 sampai 300 meter lagi ke arah depan sana, Panyu udah sampai di kawah Manuk. Jadi kita langsung bersama. Kawah pertama yang saya datangi adalah kawah Manuk. Sinar matahari pagi yang berhasil lolos menembuh asap, fumarol, dan pekohonan pinus di punggung Gunung Guntur menjanjikan permainan garis-garis cahaya yang menajubkan. Kabupaten Garut merupakan kabupaten yang dikelilingi oleh banyak gunung rapi. Dan lihat, yang ada di depan saya ini adalah salah satu dari beberapa kawah yang ada di sekitar Gunung Kamojang ini. Ini merupakan uap dari lahar yang ada di bawah kawah ini. Ya, mengepul terus ke atas seperti ini. Ada beberapa kawah di sekitar sini, dan Panyu akan coba mengelilingi gunung ini untuk mencari kehidupan-kehidupan satwa, dan tentunya untuk melihat beberapa kawah aktif yang ada di sekitar sini. Kita lupai terus ya. Di sini dapat ditemukan fumarol, kawah lumpur atau panas, dan asap yang muncul dari rekahan tanah. Jarak antara satu kawah ke kawah berikutnya hanya berkisar 30 meter. Makin ke atas, bukan makin sedikit. Tapi tambah banyak nih, Panyu nemuin kawah-kawah di sekitar sini. Lihat itu. Bukan cuma asap yang keluar dari dalam kawah itu, bahkan air yang ada di situ pun terpengar tekanan udara dari perut bumi, terpengar tekanan gas, lalu gas itu keluar ke atas, dan airnya menjadi mendidih seperti itu. Lihat. Dan tekanannya itu sangat kencang ke atas. Bahkan ada satu kawah, yaitu kawah kereta api di sana, yang mengeluarkan suara sangat bising. Seperti suara kereta api. Kawah kereta api membumbung ke atas sekitar 20 meter tingginya, dan mengeluarkan suara menderu yang sangat keras. Kawah ini sebenarnya adalah sumur gas bumi dalam 60 meter, yang dibuat Belanda pada 1928. Itu dia tuh, kawah kereta api yang bunyi bising. Walaupun daerah ini tuh posisinya di tengah-tengah hutan, tapi pengunjung yang datang di situ banyak banget. Musi power! Sudah, gak kuat gue, ngap! Yang masih terjaga ini, saya menemukan berbagai pepohonan tegak dikelilingi tumbuhan semak cantingi dan binyayutan. Di mana airnya berasal dari atas bukit sana, yang tadi ada kawah-kawahnya itu loh. Dan, untuk menemukan satwa, tentunya kita harus mencari lokasi yang dekat dengan air. Karena air merupakan sumber dari kehidupan. Dan biasanya, satwa liar akan mendekati daerah air untuk berburu ataupun bertahan hidup. Karena mereka selain bisa minum di sini, mereka juga bisa berburu maksanya. Dan menjadikan kawasan tepian sungai menjadi tempat tinggal baginya. Sudah separuh Gunung Kamojang yang saya lalui. Sayang, saya tak menjumpai satwa berkeliaran di sini. Ini adalah jenis ular cincin emas, boiga dendrofila. Kadang ular ini disebut ular kucing, karena memang bentuk bola matanya itu seperti bola mata kucing. Ular ini memiliki ciri khas, warna yang hitam kuning-hitam kuning di seluruh bagian tubuhnya. Ular cincin emas adalah ular jenis boiga dendrofila. Ular ini merupakan ular pemakan burung. Selain burung, ia juga dikenal sebagai ular yang pandai menangkap cupai. Karena ular ini memiliki kecepatan serangan yang luar biasa. Lihat. Berdiri gagak banget. Dia menyerang dengan membentuk lehernya seperti huruf S, dan menyerang ke depan seperti ini. Ular cincin emas tidak berbahaya. Ular ini cukup besar, dan memang habitatnya di sekitar pinggiran air seperti ini. Selain di pinggiran sungai, cincin emas juga merupakan ular yang hidup di daerah mangrove atau bakau. Ular yang luar biasa galaknya. Galak banget. Ular yang luar biasa galaknya. Ular ini merupakan ular pohon. Yang memang hidup jangka sepohon. Lihat ciri-cirinya. Ular pohon memiliki ciri-ciri itu badannya yang ramping dan panjang. Nah, lihat ini. Bagian ekornya ini mengecil seperti ini, dan ini adalah jenis ekor pengikat. Kunci kenapa dia bisa sangat ulung memanjat pohon, karena ular ini memiliki ekor yang dapat mengikat seperti ini. Ekornya ini bisa diikatkan dari dahan satu ke dahan lainnya, dan kepalanya akan menggapai cabang ke cabang untuk berpindah tempat dari satu pohon ke tempat pohon yang lain. Ular yang sangat cantik dan luar biasa. Ular ini sungguh aktif untuk berinteraksi. Lihat, wih. Ini galak banget. Pol galaknya. Oke, sekarang kita balikin lagi ke habitatnya. Setelah melepas ular cincin ini untuk kembali ke habitatnya, saya melanjutkan perjalanan mengeksplorasi Kawah Kamojang. Kita tinggalin, kita cari satu-satua lain yang hidup di sekitar sini. Kawasan Kawah Kamojang yang berada di ketinggian sekitar 1.730 meter di atas permukaan laut, di punggung Gunung Guntur, merupakan wisata alam yang mempesona. Ini dia lihat, lubang kalajengking hitam dan memang kalajengking ini senang sekali hidup di lubang-lubang tata seperti ini. Dan ia aktif di malam hari untuk mencari serangga. Berbeda dengan kerabat dekatnya laba-laba, kalajengking ini tidak menghisap tubuh mangsanya, tapi memakan mangsanya dengan cara mencapitnya sedikit-sedikit. Lihat ini, kalajengking yang cukup besar ya. Lihat. Nah, walaupun matanya ini kurang jelas untuk bisa melihat, tapi seluruh tubuh kalajengking ini dilengkapi oleh sensor rambut. Nah, rambut-rambut yang ada di sekitar badannya ini berfungsi untuk melacak setiap gerakan mangsanya, seperti serangga-serangga lain. Kalajengking ini juga termasuk jenis serangga ya. Dan hewan ini memiliki, lihat ini, memiliki sengatan di ujung ekornya, dan bila sampai terkena sengatnya, itu akan sangat menyakitkan rasanya. Nah, dia akan siaga jika bagian kepala ini kita sentuh. Tuh, seperti itu. Nah, lihat. Dan membuat capitnya mengangkat ke atas. Binatang yang sangat luar biasa. Ia memiliki pelindung di atas punggungnya. Lihat, tubuhnya keras, dan memiliki sisik yang dapat melindungi tubuhnya dari serangan predator. Predatornya mulai dari burung, garangan, sampai tikus. Kalajengking ini berwarna biru ke hitam-hitaman. Kita langsung balikin lagi ke lubangnya. Melanjutkan trekking menyusuri tanah di tengah hutan, melintasi area yang sedang direboisasi dengan pohon marah, rasa mala, dan lain-lain, saya terus susuri perjalanan ini. Ular merupakan hewan yang pandai berkamuk flase dengan alam, seperti ular king koros ini. Warnanya yang hitam nyaris tak terlihat sama dengan tanah hitam yang dilintasinya. Ini memiliki serangan yang... Ini adalah jenis ular king koros atau L.A.P. karinata. Ular ini merupakan ular yang sangat aktif dan merupakan ular yang sangat agresif. Walaupun tidak beracun, ular ini lebih agresif dari ular sancak kembang ataupun piton melurus. Jika dilihat dari jauh, ular ini sekilas lebih mirip dengan king cobra ya. Dia memiliki garis-garis putih juga di badannya, terus memiliki tubuh yang besar. Lihat, jika di dekati dan digoda seperti ini, ular ini akan berbalik menyerang. Luar biasa. Serangannya sangat cepat dan lontaran tubuhnya sangat jauh. Panjang tubuhnya membuatnya mampu meloncat tinggi saat menyerang. Jika masih kecil, ular besar ini tinggal di atas pohon untuk berlindung dan berburu makanan seperti toke ataupun katak. Ular king koros merupakan ular yang bisa bunyi dengan keras. Desisannya itu seperti king cobra, dia bisa mengeluarkan suara desisan. Seperti itu. Lihat ini. Wits! Oke, kawan. Kesit, kuat, dan tidak mudah lelah. Itu adalah diri dari king koros. Ular ini juga cukup kelelahan dan sekarang lihat, dia sudah mulai menghentikan gerakannya dan mulai bernapas pelan-pelan. Wits! 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 Aku melakukan! Kamojang, sebuah gugusan gunung merapi tersimpan di bawah lebatnya hutan yang menyelimutinya. Singkapan energi yang tersimpul di baliknya menjadi titik asa bagi kehidupan semua makhluk. Berada di sini, saya merasa berdiri di sebuah puncak asa yang harus selalu terjaga. Ular ini tidak menyerang ke belakang karena ia merasa nyaman. Jadi kalau misalkan mau megang ular tanpa ia merasa terganggu, itu harus pelan-pelan menyentuhnya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita kuat megangnya, yang ada ularnya akan balik langsung ngigit. Saatnya memberikan ucapan selamat tinggal dan kita tinggalkan tempat ini untuk meneruskan selamat menikmati.